Seorang dosen dan dua mahasiswa terjebak di dalam lift gedung Universitas Fajar Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama 45 menit, kondisi lampu yang padam sempat menyulitkan proses evakuasi. Semua panik mengetahui dua orang mahasiswi dan seorang dosen terjebak dalam lift di Universitas Fajar Kota Makassar Jumat pagi. Tak lama, sejumlah teknisi dan operator kampus bersama tim rescue Damkar Makassar membongkar lift secara manual. Lalu mengevakuasi satu persatu mahasiswi dan dosen yang terjebak di dalam lift selama kurang lebih 45 menit. Selama proses evakuasi, petugas harus ekstra hati-hati. Apalagi sempat menyulitkan proses evakuasi. Saat dievakuasi, kondisi kedua mahasiswi nyaris pingsan. Lantaran kehabisan oksigen terjebak di dalam lift. Satu mahasiswi itu yang pingsan, kondisi kasihan, ya. Mungkin karena panik, dan memang agak pengambil orang. Karena yang masuk kejalan-segalkan. Untuk ada teman-teman di luar yang kasih kipas tadi. Berarti memang fail ini untuk karena mati lampu seperti apa? Ini karena mati lampu. Awalnya dua orang mahasiswi dan seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Fajar. Hendak naik ke lantai 4 menggunakan lift dari lantai 3. Namun tiba-tiba lampu saat itu lift tak dapat bergerak. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.